Pendekar Binal Jilid 33 Sio Hai Ji tersenyum getir, katanya, Meski ku tahu kau ini orang busuk, tapi sungguh tak terpikir oleh ku sedemikian kebusukanmu. Kalau bicara tentang kekejian hati, mungkin kau terhitung nomor satu di dunia. Kau sendiri nomor berapa tanya dioklong. Dibandingkan dirimu, pada hakikatnya aku tidak masuk hitungan, belum habis ucapan Sio Hai Ji, secepat kilat sebelah tangannya menyambar ke muka seterunya. Gua itu sedemikian sempit, tanpa melangkah maju juga tangannya dapat mencapai muka Kang Giok Long, apalagi Sio Hai Ji menggampar dengan cepat, mungkin juga sama sekali Kang Giok Long tidak menyangka akan diserang lawan, maka ia pun sama sekali tidak berkelit. Tendek kata, gambaran Sio Hai Ji itu dengan tepat mengenai sasarannya. Plak, seketika bengap sebelah pipi Kang Giok Long, kontan dia pun roboh terjungkal. He he, meski kelihatan kurus, tapi daging di pipimu tidaklah sedikit. Kalau tidak terlihat jelas pukulanku ini mengenai mukamu, bisa jadi aku akan mengira menghantam pantat orang perempuan, demikian Sio Hai Ji berolok-olok. Kau, kau mau apa teriak Kang Giok Long dengan suara serak sambil memegangi pipinya? Kalau tanganmu mampir di pipi seorang lelaki, apa kehendakmu? Untuk mencubitnya tanya Sio Hai Ji. Plak, kembali tangannya membalik dan tepat mengenai mukamu lawan. Apakah, apakah benar kau? Jika kau ingin membunuhku, masa aku tidak dapat membunuhmu? Muka Kang Giok Long yang bengat itu mirip perut ikan mati, merah melembung. Katanya dengan suara gemetar, Toh kita bakal mati dalam waktu tidak lama lagi, Untuk apa, untuk apa kau? Kan sudah kau ingatkan padaku tadi, Bila aku bunuhmu, Maka aku dapat hidup lebih lama setengah bulan. Ya, aku pantas, pantas mampus, Ucap Kang Giok Long sambil tertunduk. Tapi mendadak sekujur tubuhnya laksana sepotong galok terus menumbuk perut Sio Hai Ji, Biarpun kepalanya tidak keras, Tapi paling tidak terlebih keras daripada perut. Sebelumnya Sio Hai Ji juga sudah waspadat terhadap kaki dan tangan lawan licik itu, Tapi bicara sejujurnya, Sama sekali ia tidak memperhatikan kepala lawan yang kecil itu. Dan sekarang kepala yang kecil itu telah membuatnya meringis kesakitan. Kontan ia terseruduk dan bersandar ke dinding tanah, Ia terus berjongkok sambil memegangi perutnya. Hektometer, Sekarang tentu kau tahu siapa yang pantas mampus, Jengek Kang Giok Long, Berbareng sebelah kakinya menendang dagu Sio Hai Ji. Saat itu Sio Hai Ji sedang merintih kesakitan seakan-akan tidak sanggup mengangkat kepalanya. Tapi ketika kaki lawan sudah berada di depan hidungnya, Sekonyong-konyong tangan yang memegangi perut itu terjulur secepat kilat, Laksana penjaga gawang menangkap bola yang akan menembus gawangnya, Dengan cepat dan tepat ia pegang kaki Kang Giok Long, Berbareng itu terus diputar ke samping. Tanpa ampun Kang Giok Long menjeret kaget dan kesakitan, Seluruh badan membalik ke bawah, Biluk, ia jatuh terjerembab seperti anjing menubruk najis, Kontan hidungnya mengeluarkan darah merah. Pada detik lain Sio Hai Ji sudah melompat berdiri di atas punggungnya sembari berkata dengan tertawa, Nah, sekarang kita betul-betul tahu siapa yang bakal mampus. Sambil tengkurap di tanah, Kang Giok Long mengeluh, Sungguh, sungguh aku tidak paham. Dalam hal apa kau tidak paham? Perutmu keseruduk kepalaku, tapi, tapi kau masih bertenaga penuh. Supaya kau maklum, bahwa kepandaianku memukul orang tidak seberapa tinggi, Tapi kepandaianku tahan pukul tidaklah rendah. Jangankan dirimu, biarpun orang yang berpuluh kali lebih kuat daripadamu juga jangan harap dapat merobohkan diriku dengan sekali pukul. Baiklah, aku menyerah, sungguh aku menyerah padamu. Dalam segala hal kau memang lebih hebat daripadaku, tapi ku tahu kau takkan membunuhku, Sebab kalau kau ingin membunuhku sungguh-sungguh tentu tidak perlu menunggu sampai sekarang. Bocah ini ternyata mulai memohon kasehan, mulai menjilat pantat pula. Tapi sedikitpun si Yohaiji tidak merasa senang, sebaliknya malah agak merinding. Ia tahu seterunya itu sesungguhnya ingin sekali membinasakan dia, Hanya saja sekarang seteru itu sama sekali tak berdaya, senjata tidak punya, apalagi punggungnya terinjat. Dan disinilah letak kebinalan si Yohaiji, sudah tahu jelas Kang Gioklong ingin membunuhnya, Dia justru ingin menciptakan kesempatan itu baginya, Ia ingin tahu dengan care bagaimana seteru itu akan membunuhnya. Ini sungguh hal yang menarik. Terhadap sesuatu yang menarik selamanya tak pernah disiasiakan oleh si Yohaiji, Lebih-lebih dikala mengetahui hidupnya sudah tidak lama lagi akan tamat. Begitulah si Yohaiji terus merenungkan hal yang menarik itu, Sehingga lupa daratan bahwa di bawah kakinya masih ada seorang Kang Gioklong. Pada saat itulah sekonyong-konyong Kang Gioklong mengangkat tubuhnya dengan sekuat-kuatnya, Sehingga si Yohaiji yang berdiri di atas itu ikut terangkat. Kalau dalam keadaan biasa tentu hal itu tidak menjadi soal, Tapi sekarang mereka berada di suatu gua yang sempit, Orang jangkung hampir sukar untuk mengangkat kepala jika masuk gua ini. Karena itulah kepala si Yohaiji lantas tertumbuk langit-langit gua itu, Biluk, kontan iap pun roboh terjungkal. Cukup lama juga Kang Gioklong baru sanggup merangkak bangun, Tapi begitu bangun segera ia cekik leher si Yohaiji, Katanya sambil menyeringai, Kutahu kau takkan membunuhku dengan sungguh-sungguh hati, Tapi aku benar-benar ingin membunuhmu. Si Yohaiji tidak menjawab, Rupanya ia jatuh pingsan. Cekikan Kang Gioklong lantas mengendur, Ia tidak ingin membunuh si Yohaiji dalam keadaan seteru itu pingsan, Ia ingin menyaksikan si Yohaiji meronta-ronta dan menemui ajalnya dalam keadaan tak bisa bernapas. Tapi si Yohaiji justru belum lagi sulman. Dengan sebelah tangannya Kang Gioklong angkat guci arak yang jatuh di samping sana, Isi arak ia tuang ke atas kepala si Yohaiji. Dengan sendirinya isi guci itu tidak sampai tertuang habis, Si Yohaiji justru menunggu tangan orang sedang dipakai keperluan lain, Pada saat itulah mendadak ia balas menonjok tenggorokan orang. Keruan Kang Gioklong menjerit kesakitan, Tapi guci yang dipegangnya itu tidak lupa dipukulkan ke kepala si Yohaiji. Namun si Yohaiji sudah memperhitungkan kemungkinan ini, Cepat ia menggelinding ke samping, Menyusul sebelah kakinya terus menendang selangkang Kang Gioklong, Kontan Gioklong menjerit dan guci arak terlempar jatuh dan hancur. Tubuh Kang Gioklong tampak meringkal udang seperti kering, Tangan memegangi bagian vital itu, Kaki terimpit kencang-kencang, Napas pun terasa sesat. Tendangan si Yohaiji ini sungguh lihai dan membuat knockout seterunya, Tapi tendangan ini pun tidak begitu gemilang, Pada hakikatnya bukan jurus serangan yang wajar. Ya, sejak awal hingga akhir sesungguhnya mereka belum pernah bergebrak Dengan menggunakan jurus serangan yang indah. Tapi maklum juga, mereka berada dalam gua yang sempit, Siapapun tak dapat mengeluarkan jurus serangan bagus. Untunglah perkelahian mereka tidak untuk dipertontonkan Dan memangnya juga tiada yang menonton. Si Yohaiji menjilat arak yang membasai mukanya itu, Lalu bergumam sayang, Sungguh sayang, Arak enak ini kau buang begitu saja, Kau harus dihukum dendam minum air kencing tiga kendi. Sementara itu Kang Giyoklong masih meringkal di tanah sambil merintih. Segera Si Yohaiji menyeratnya bangun dan berkata, Jangan pura-pura mampus, Ayolah berdiri dan berkelahi lagi. Kau, kau ingin berkelahi lagi? Tanya Kang Giyoklong. Di sini selain cuma minum arak dan berkelahi, Pekerjaan apa lagi yang dapat kau kerjakan? Sekarang arak sudah habis, Terpaksa hanya berkelahi saja, Kata Si Yohaiji dengan tertawa. Aku, aku tidak sanggup lagi. Tidak boleh, harus. Urusan apapun pernah ku dengar, Tapi memaksa orang lain berkelahi, Belum pernah ku dengar. Tapi sekarang sudah kau dengar, bukan? Engkau benar, benar-benar ingin berkelahi pula? Betul, sedikit pun tidak salah. Kang Giyoklong menghela nafas, Katanya, Baiklah, biarkan ku istirahat sebentar baru akan ku layanimu. Nah, agak pantas ucapanmu, Kata Si Yohaiji, Lalu ia lepaskan seterunya itu, Kedua orang lantas duduk berhadapan. Muka Kang Giyoklong yang putih itu sudah berubah loreng, Sambil melototi Si Yohaiji mendadak ia berkata, Terkadang aku merasa sangsi kau ini sesungguhnya manusia atau bukan? Memangnya apa kalau bukan manusia? Di dunia mana ada manusia macam dirimu ini? Selain aku memang betul tiada keduanya lagi. Kang Giyoklong terus mendekat kepala dan tidak bicara pula, Sedangkan Si Yohaiji lantas berbaring, Katanya, Biarku tidur dulu, Kalau kau sudah selesai istirahat hendaklah aku diberitahu. Habis itu ia benar-benar memejamkan matu dan benar-benar seperti mau tidur. Dari sela-sela jarinya Kang Giyoklong dapat mengintip, Beberapa kali ia bermaksud menubruk maju untuk menyergap seteru itu secara mendadak, Tapi akhirnya urung, Sesungguhnya ia tidak berani, Sudah kapok. Walau di dalam hati sangat gusar, Dendam dan benci, Tapi wajahnya sedikit pun tidak menampilkan sesuatu perasaan, Hampir tidak ada orang dapat membaca isi hatinya dari air mukanya. Cahaya lenterah tadi makin lama makin redup, Makin guram. Sekonyong-konyong Si Yohaiji melompat bangun dan berteriak, Wah, celaka. Celaka apa? Keadaan kita sekarang memang sudah cukup celaka, Masakah masih ada yang lebih celaka lagi? Selagi tidur saja aku tahu, Masa kau malah tidak tahu. Aku tidak tidur, Tapi sedang mimpi. Mimpi sekali bacok membinasakan aku, Begitu bukan? Mimpi menyembelih 10 ekor babi gemuk. Sudahlah, Tidak perlu mimpi-mimpi lagi, Biarpun betul ada 10 ekor babi juga tidak sempat kita makan. Ken Giyok Lang berpikir sejenak, Tanyanya kemudian dengan khawatir, Jadi maksudmu, Maksudmu, Maksudku sebelum kita mati kelaparan lebih dulu kita akan mati pengap. Kiranya lorong di bawah tanah itu telah disumbat dari atas oleh si Yau Mimi, Zat asam di dalam gua itu makin lama makin menipis sehingga lentera itu pun hampir padam. Matelumlah, Api tak dapat menyala kalau hawa udara kurang zat asam. Meski si Yau Hai Ji sangat pintar, Tapi teori zat asam itu tidak dipahaminya. Pada zamannya itu memang belum ada seorang pun yang tahu tentang teori itu, Dia hanya merasakan napasnya mulai sesak, Kelopak matanya terasa berat seperti orang mengantuk. Segalanya sudah ku perhitungkan, Hanya hal ini saja tidak terpikir oleh ku, Kata Ken Giyok Lang. Setengah jam, setengah jam, Tanpa terasa gigi Ken Giyok Lang gemertuk. Si Yau Hai Ji juga muram doja kehabisan akal, Gumamnya, mati sesak napas. Ehem, entah bagaimana rasanya mati pengap. Menurut cerita orang, Tukas Ken Giyok Lang, Mati sesak napas jauh lebih menderita daripada mati dengan Caroline. Sebelum mati orangnya bisa seperti gila, Mungkin muka sendiri juga akan dicakar hingga luluh. Dalam keadaan demikian, Ia masih dapat bercerita, Soalnya ia merasa tidak adil kalau dia sendiri yang ketakutan, Ia ingin membuat si Yau Hai Ji juga ikut merasakan seramnya orang mati begitu. Si Yau Hai Ji termenung sejenak, Tiba-tiba ia tertawa dan berkata, Bagus juga kalau begitu. Aku justru khawatir akan mati terlalu biasa, Syukur kalau sekarang bisa mati dengan care luar biasa. Betapapun tidak banyak orang di dunia ini yang mati pengap begini. Ken Giyok Lang juga termenung sejenak, Katanya kemudian, Tapi kukira tidak sedikit. Bukankah orang-orang yang membangun istana di bawah tanah ini Akhirnya juga terbunuh semua, Bisa jadi mereka pun mati pengap seluruhnya. Si Yau Hai Ji berkedip-kedip, Katanya, Sampai saat ini, Tampaknya kau masih berusaha membuat aku marah. Memangnya begitu hebat bencimu padaku? Hektometer, Dengus Giyok Lang tanpa menjawab. Kau benci padaku lantaran dalam segala hal aku lebih kuat daripadamu, Begitu bukan? Mungkin kita memang dilahirkan sebagai musuh ucap Ken Giyok Lang. Sama sekali tak disadarinya bahwa apa yang dikatakannya itu memang tidak salah sedikitpun. Cahaya lentera semakin redup. Sambil memandangi sumbu lentera yang semakin guram itu, Si Yau Hai Ji bergumam, Arak, Arak sialan dan kau yang celaka. Mestinya aku dapat minum lagi, Dalam keadaan begini masakan ada urusan lain yang lebih baik daripada minum dan mabuk? Tanpa sengaja sorot matanya beralih ke tanah. Gucci yang pecah berantakan itu masih berserakan di tanah. Arak yang bertumpah itu sudah hampir kering. Tapi aneh, Arak itu ternyata tidak merembes ke dalam tanah, Tapi mengalir, Sudah tentu tanah di situ tidak rata, Jadi arak mengalir ke bagian tanah yang rendah. Seketika Si Yau Hai Ji melompat bangun, Ia tuang pula seguci air minum ke tanah dan air itu pun mengalir ke tempat yang rendah. Hei, Lihatlah seru Si Yau Hai Ji mendadak. Lihat, Apa yang perlu dilihat taacuh ucap Kang Giyok Long. Lihatlah air ini, Airnya mengalir. Dengan sendirinya air mesti mengalir, Dengan sendirinya pula mengalir ke tempat yang rendah. Tapi, Lihatlah air mengalir, Mengalir semua ke sini dan tidak menggenang di situ, Seru Si Yau Hai Ji pula sambil menuding sudut sana, Karena tegangnya sampai ucapannya tergagap. Mendadak Matu Kang Giyok Long juga terbelalat, Tukasnya, Hei, Betul air itu tidak tergenang di situ. Kalau air tidak berhenti di sini berarti air terus mengalir keluar, Dan kalau air mengalir keluar berarti di sana ada sebuah lubang, Tapi tempat ini sudah berada di bawah tanah, Masakan masih ada lubang yang dapat dialiri air. Habis itu Si Yau Hai Ji tidak bicara lagi, Ia ambil sepotong pecahan guci dan mulai korek-korek tempat itu. Kang Giyok Long menyaksikan dengan terkesima dan tangan rada gemetar. Soalnya napas kedua orang itu sudah semakin sesat. Mendadak lentera yang redup itu padam, Keadaan menjadi gelap bulita hingga jari sendiri pun tidak kelihatan. Kang Giyok Long juga tidak tahu bagaimana hasil galian Si Yau Hai Ji. Hanya terdengar suara napas Si Yau Hai Ji yang megap-megap, Ia sendiri pun terengah-engah. Belang, tiba-tiba terdengar suara keras, Seperti suara pecahnya papan kayu. Menyusu lantas terdengar teriakan Si Yau Hai Ji, Hi, ada lubang, dapat ku temukan lubang di sini, Di luar sana ternyata tempat kosong. Kau, engkau tidak salah tanya Giyok Long dengan terputus-putus. Api, mana korek api? Demi Tuhan, jangan kau bilang tidak punya korek api. Tapi apa gunanya korek api? Mungkin Si Yau Hai Ji linglung ketika berucap begitu. Akan tetapi korek api benar-benar telah dinyalakan dan Si Yau Hai Ji tidak nampak lagi, Di sudut sana sudah bertambah satu lubang, Angin semilir meniup dari situ dengan bau apek. Napas Kang Giyok Long terasa lancar, Dengan girang ia lantas berseru, Kang, Kang Kong Chu, Kang Heng. Aku berada di sini, Lekas kemari, Lekas itulah suara Si Yau Hai Ji di luar sana. Suaranya penuh rasa kejut dan kegirangan. Seperti tikus saja Kang Giyok Long terus menyusup ke sana dengan cepat. Lalu ia pun terkesima di situ. Ternyata tempat itu adalah sebuah ruangan segi delapan, Kedelapan sisi dinding itu terbuat dari logam yang berlainan, Ada besi, ada baja, ada batu, Bahkan ada satu sisi yang menyerupai emas. Puji syukur kehadirat Tuhan, Sisi dinding dari mana mereka masuk itu ternyata dinding kayu. Kalau saja dinding itu bukan kayu, mungkin saat ini mereka sudah mati sesak. Di ruangan segi delapan itu tidak ada meja, tidak ada kursi, Sebab di bawah tanah, maka juga tidak ada galagasi atau dibukotoran, Entah dari mana pula masuknya hawa udara. Yang ada di ruangan itu hanya roda bergigi belaka, besar kecil dan berbagai bentuk roda itu, Ada yang terbuat dari besi, dengan sendirinya juga ada yang terbuat dari emas. Kang Giyok Long hampir tidak percaya pada matanya sendiri, Ia bergumam, Oh, Tuhan, tempat apakah ini? Sumpah mampus tak pernah kupikir di sini masih ada ruangan begini, Sedangkan tempat ini hanya terpisah oleh papan kayu saja dengan gua yang kugali itu. Si Ho Hai Ji juga putar-putar di ruangan itu, Kejut dan heran membuatnya bingung entah apa yang harus dilakukannya sekarang. Tempat apakah ini? Untuk apakah roda-roda sebanyak itu? Ia coba mengamat amatikian kemari, Tapi tak diketahuinya di mana letak kegeiban roda-roda itu, Yang jelas roda bergigi itu satu sama lain berkaitan, Entah berapa banyak biaya dan pikiran yang dikorbankan untuk membuat roda-roda begitu? Persetan, siapa yang tahu apa gunanya roda-roda ini? Omel Sio Hai Ji dengan menyeringai. Mendadak Kang Giyok Long melompat ke sana, Dengan lengan bajunya ia gosok-gosok dinding setian lamanya, Habis itu ia berteriak, Oh, Tuhan, dinding ini terbuat dari emas. Dinding emas tidak mengherankan, Yang aneh adalah tempat ini ternyata tembus hawa, Kata Sio Hai Ji. Kukira orang yang membangun tempat ini Kalau bukan orang gila tentu mempunyai maksud tujuan tertentu. Maksud tujuan tentu apa tanya Kang Giyok Long? Ya, mungkin inilah rahasia terbesar yang kita temukan selama hidup ini, Ucap Sio Hai Ji sambil menghela nafas panjang, Lalu ia pegang sebuah roda. Akan kau putar roda nyatanya Giyok Long. Tahankah kau tanpa memutarnya, Kata Sio Hai Ji, Ia memicinkan sebelah matuk kepada Kang Giyok Long, Lalu menambahkan pula dengan tertawa, Bisa jadi inilah pintu neraka, Bila lalu roda ini berputar, Mungkin kawanan setan akan terlepas semua. Boleh juga leluconmu ini, Sungguh menggelikan leluconmu, Ucap Kang Giyok Long dengan menyongkol. Cieit, cieit, roda itu mulai berputar, Jinding batu itu mendadak bergeser dan terbukalah sebuah pintu. Haha, lihatlah pintu neraka benar-benar terbuka, Seru Sio Hai Ji dengan tertawa. Padahal ia pun tahu entah betapa sumbang suara tertawanya. Cepat Kang Giyok Long merangkak balik ke gua tadi untuk mengambil lentera. Dengan memegang geretan Sio Hai Ji jalan di depan, Bau apek terus menyerang, Bau busuk yang selama hidup tak pernah terendus oleh Sio Hai Ji. Nyali kedua anak muda itu terhitung tabah juga. Akhirnya mereka masuk ke sana. Tapi apa yang mereka lihat di situ membuat bulu Roma berdiri serentak. Mayat, di ruangan itu penuh mayat. Sebenarnya istilah mayat juga tidak tepat, di situ hanya penuh jerangkong atau bengkarak yang berpakaian. Tanpa terasa Sio Hai Ji bersin dan baju jerangkong di depannya lantas berhamburan menjadi bubuk. Ngeri juga Sio Hai Ji, katanya, orang-orang ini mungkin sudah mati berpuluh tahun yang lalu. Mereka, mereka semuanya mati kelaparan, ucap Kang Giyoklong. Coba lihat bentuk mereka, mungkin mereka jadi hampir gila karena laparnya ketika mendekat ajalnya, lihatlah, lihatlah tangan mereka. Teringat dirinya hampir juga bernasib seperti jerangkong itu, Sio Hai Ji jadi mual, akhirnya ia muntah sungguh-sungguh sehingga arak dan sosis yang dimakannya tadi tertumpah keluar. Entah siapa orang-orang ini gumam Giyoklong. Setelah air kecut terakhir tertumpah keluar, dengan tergopoh-gopoh barulah Sio Hai Ji berkata, melihat pakaian mereka yang kasar ini, mungkin mereka adalah tukang kayu dan tukang batu yang membangun tempat ini. Mereka ini tentu serombongan orang Tolol, ujar Giyoklong. Orang Tolol tukas Sio Hai Ji. Kalau bukan orang Tolol, untuk apa mereka mau membangun tempat rahasia ini, kan setelah membangun tempat rahasia ini berarti hidup mereka pun berakhir? Kau tidak menaruh kasihan terhadap orang-orang yang mati ngeri begini, tanya Sio Hai Ji. Kalau aku mati, siapa yang akan merasa kasihan pada aku? Bagus, bagus, kau sungguh hebat. Belasan tahun ku belajar di pusatnya orang jahat, tapi tampaknya aku masih kalah dibandingkan dirimu, aku masih harus belajar padamu. Aneh juga, mengapa Sio, belum habis ucapan Giyoklong, tiba-tiba terdengar suara tindakan orang di bagian atas, suara tindakan itu terasa perlahan dan berat seperti orang menyeret sesuatu barang berat. Sekujur badan Sio Hai Ji terasa merinding, biarpun dia adalah orang paling tabah, pada saat demikian mau tak mau ia pun merasa takut. Tidak terkecuali, Kang Giyoklang juga gemetar. Kendati kejihatinya, tapi nyalinya kecil, terang, lentera tembaga yang dipegangnya sampai terjatuh. Suara langkah orang itu berkumandang dari atas dan semakin dekat. Kaki dan tangan Sio Hai Ji serasa lemas, geretan api entah sudah jatuh sejak kapan sehingga keadaan gelap gulita sama sekali. Suara tindakan orang yang berat itu tiba-tiba berhenti tepat di atas mereka. Mendadak bagian atas itu mereka sebuah lubang, cahaya senja menembus masuk melalui lubang itu. Sio Hai Ji dan Kang Giyoklang sama menahan nafas dan tak berani bergerak sedikitpun. Mereka dapat melihat sepasang kaki. Itulah kaki yang halus dengan sepatu berselam. Ujung gaun di kaki itu berwarna hijau, bagian lebih atas kaki tidak kelihatan. Kedua anak muda itu saling pandang sekejap dan hampir berseru berbareng. Sio Mimi jelas itu bukan badan halus atau setan genderuo, tapi ialah Sio Mimi, si tukang pikat mati orang tak ganti nyawa. Terdengar Sio Mimi sedang bergumam, silakan kalian istirahat untuk selamanya di sini, tempat ini sangat tenang, cuma rada terlalu berimpitan, di tengah suaranya itu, berturut-turut beberapa sosok tubuh lantas jatuh ke bawah. Sio Hai Ji berdua terkejut, mereka mengira Sio Mimi sedang membunuh pula, tapi segera mereka tahu tubuh yang berjatuhan itu hanya mayat belaka, yaitu para pemuda Lingelung yang diaku sebagai selir Sio Mimi itu. Segera terdengar pula Sio Mimi bergumam, selamat tinggal para kekasihku. Istirahatlah dengan tenang di sini, bisa jadi terkadang kalian akan terkenang olehku. Belang, lubang itu lantas tertutup dan suasana kembali menjadi gelap bulita. Sampai lama sekali Sio Hai Ji dan Kang Giyok Long menunggu dalam kegelapan, akhirnya mereka menghela nafas lega. Kang Giyok Long, ucap Sio Hai Ji dengan tertawa, mayat-mayat ini adalah orang yang kau bunuh itu, apakah kau tidak takut mereka akan menagih nyawa padamu? Di waktu hidup saja tidak takut pada mereka, apalagi sudah mati, jawab Kang Giyok Long. Sio Hai Ji berhasil menemukan kembali geretan yang jatuh di samping kakinya, segera api menyala pula sehingga wajah Kang Giyok Long kelihatan pucat seperti mayat. Katamu tidak takut, mengapa mukamu pucat begini? tanya Sio Hai Ji dengan tertawa. Tetapi mendadak Kang Giyok Long menjemput lentera yang jatuh tadi terus melangkah keluar. Cepat Sio Hai Ji menyusul keluar, betapapun ia tidak ingin tertutup di sini oleh Kang Giyok Long, sesungguhnya ia pun tidak ingin masuk lagi ke ruangan istimewa itu. Jelas demikian pula jalan pikiran Kang Giyok Long, ini terbukti sekeluarnya dari ruangan itu, kontan ia muntah habis-habisan sehingga air kecut dalam perut tertumpah keluar. Sio Hai Ji bergumam sendiri, memangnya sudah kuragukan tempat ini pasti bukan dibangun oleh Sio Mimi. Perempuan, huh, mana mungkin perempuan mampu mencapai hasil karya sehebat ini, sekarang terbukti keraguanku itu memang tidak keliru. Hektometer, Giyok Long hanya mendengus saja. Mungkin waktu itu Sio Mimi sedang mujur hingga dapat ditemukan tempat di atas itu. Tapi ketika dia sampai di sini dan melihat kerangka jerangkong sebanyak ini, dia tidak berani menyelidiki lebih lanjut, ia tidak tahu bahwa apa yang dilihatnya ini hanya sebagian kecil saja dari istana di bawah ini, bahkan bagian yang lebih hebat masih berada di belakang, setelah menghela nafas panjang, lalu Sio Hai Ji menyambung pula, namun siapa pula yang membangun tempat ini? Siapakah gerangan yang mampu mencapai hasil karya setinggi ini? Paling tidak pasti bukan dirimu, jengek Giyok Long. Mendengkol juga Sio Hai Ji melihat sikap orang, ia mencibir dan berkata, jangan lupa bahwa ilmu silatku jauh lebih kuat daripada ilmu silatmu dan setiap saat dapatku sembelih kau. Mau tak mau Giyok Long menjadi juri, ia menyurut mundur selangkah dan berkata, kau, kau. Namun kau pun jangan khawatir, yang ku hendaki adalah kerbicaramu yang sopan sedikit, kata Sio Hai Ji dengan tertawa. Keng Giyok Long melenggong sejenak, akhirnya ia menunduk dan menjawab, usiaku terlalu muda sehingga tidak tahu sopan santun, bila mana ada yang tidak berkenan di hatimu, hendaklah memaafkan diriku. Betapapun dalam hatiku selalu menganggap engkau sebagai kakakku. Untung kau bukan adikku sungguh-sungguh, kata Sio Hai Ji. Dengan api geretannya ia lantas mengitari ruangan segi delapan itu sambil merabah dan mengetuk ke sana sini, kemudian ia bergumam pula, dinding segi delapan ini hanya satu sisi saja terbuat dari batat tanah, tujuh sisi dinding yang lain kecuali dinding batu dan dinding kayu yang sudah diketahui, selebihnya adalah dinding emas, perak, tembaga, besi dan timah. Mereka membangun dinding segi delapan ini dengan bahan yang berlainan, tentu ada maksud tujuan tertentu, kata Kang Giok Long. Benar, tahukah kau maksud tujuannya? Justru karena aku tidak tahu, maka ingin ku minta petunjuk to aku. Sio Hai Ji melotot sejenak, katanya kemudian, coba dengarkan, ingin ku beritahukan dua hal padamu. Mohon to aku memberi wejangan, kata Giok Long. Pertama, selanjutnya jangan memanggil to aku, kakak, padaku, merinding rasanya bila mendengar panggilanmu ini, ucap Sio Hai Ji dengan melotot. Terkesiap juga Kang Giok Long, segera ia tertunduk pula dan mengiakan. Dan kedua, selanjutnya kau pun jangan berlagak pailon. Kutahu kau adalah orang pintar, bahkan sangat pintar, jadi tiada gunanya berlagak bodoh. Kembali Kang Giok Long mengiakan dan mengangguk. Nah, sekarang coba katakan apa maksud tujuan mereka membangun tempat ini menurut dugaanmu. Entah betul tidak tebakanku, ucap Kang Giok Long dengan ragu-ragu, terutama kalau mereka membangun delapan sisi dinding yang berlainan ini, pertama menandakan dibalik ke delapan sisi dinding ini tersimpan benda-benda yang berlainan pula. Benar, dan yang kedua? Kedua, jelas ada hubungannya dengan roda-roda putaran ini. Roda batu ini menguasai dinding batu, maka roda emas itu tentu juga menguasai dinding emas. Bagus, coba teruskan seru Sio Hai Ji. Dinding kayu itu adalah arah kedatangan kita, keadaannya tidak perlu dijelaskan lagi, dibalik dinding batu itu adalah kuburan, maka juga tidak perlu diperbincangkan lagi. Mengenai dinding tanah ini, tampaknya memang benar-benar tanah, jadi tiada sesuatu yang menarik. Yang tertinggal kini adalah dinding emas, perak, tembaga, besi dan timah. Betul, dibalik kelima dinding ini pasti ada permainannya, kata Sio Hai Ji sambil berkedip-kedip, lalu ia menambahkan, menurut pendapatmu, dinding mana yang akan kita coba lebih dulu? Emas, jawab Giyok Long. Tepat, kata Sio Hai Ji dengan tertawa. Sekali ini kau telah berbicara dengan setulus hati, sesungguhnya aku pun telah berpikir akan mencoba dinding emas lebih dulu, padahal manusia mana di dunia ini yang tidak berpikir demikian? Ketika roda emas itu berputar, benar saja dinding emas itu mulai bergeser dan terlihatlah sebuah pintu, belum lagi mereka masuk ke sana mati mereka sudah disilaukan oleh cahaya kemiluan. Di balik dinding emas itu ternyata penuh benda mestika, mutu menikam yang sukar dinilai jumlahnya, siapapun tak pernah bermimpi akan harta pusaka sebanyak ini. Seketika Keng Giyok Long terkesima, wajahnya yang pucat itu tampak bersemu merah aneh, jarinya juga rada gemetar. Sedangkan Sio Hai Ji hanya memandang sekejap saja ke arah harta pusaka itu, lalu ditatapnya muka Keng Giyok Long yang terangsang itu. Kau suka bukan tanyanya dengan tersenyum? Aku, aku, biji leher Keng Giyok Long yang baru mulai tumbuh itu bergerak naik turun, kupikir setiap orang di dunia ini pasti menyukai barang beginian. Jika kau suka, anggaplah semua ini milikmu, kata Sio Hai Ji.